Unit opsional Satuan Res Narkoba Polores Langsa kembali meringkus dua pemuda yang terlibat pengedaran sabu-sabu. Barang bukti yang disita oleh polisi yakni tiga paket sabu total seberat 5,31 gram. Kedua tersangka sendiri berinisial AL, 33 tahun berstatus sebagai buruh bangunan, dan BS 43 tahun wira swasta, dan keduanya warga Gampong Belang, Kecamatan Langsa Kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Pada tanggal 11 Agustus lalu, dua tersangka berinisial AL dan BS. Keduanya merupakan warga Gampong Belang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Dari penangkapan kedua tersangka disita barang bukti tiga paket sabu-sabu, yakni total seberat 5,3 gram. Berawal dari chronologis kejadian dapat kita laporkan sesuai perangan dari kasat markoba Torek Sasa, yaitu Pandiputra. Pada kamis itu, biasanya mendapatkan laporan atau berawal dari pengembangan kasus penangkapan sebelumnya. Di proyek informasi, tersangka AL telah melakukan pasat sabu-sabu dengan DS. Pada saat itu, tim opsional dari Satuan Belang, Kecamatan Langsa langsung bergerak, mengintai pelaku. Pelaku berada di Gampung Selalas, Kecamatan Langsa Lama, langsung dilakukan penangkapan. Dilakukan pemeriksaan bersama tersangka AL, ditemukan tiga paket sabu-sabu tersebut. Sabu-sabu tersebut dimunyikan oleh tersangka di Topi. Dalam pengembangan kasus pada hari itu juga, AL mengaku bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari BS. Pada waktu itu, atau pukul 6 sore itu, tim opsional langsung kembali bergerak untuk melacak keberadaan dari tersangka BS. Terselang sekitar 30 menit kemudian, tim opsional atau petugas dari Satuan Resusional Narkoba Tersebut berhasil mendeteksi kembali tersangka BS. Ternyata berada di rumahnya di Gampung Selalas, dan itu juga tersangka ditangkap tanpa ada pelawanan. Pada hari itu juga, kedua tersangka diamankan ke Polos Langsa untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih.